Kitab Kejadian, Pasal 28 Ishak memanggil Yaakub dan memberkati dia. Kemudian Ishak memerintahkan kepadanya dan berkata, Jangan kawini perempuan kanaan. Jadi tinggalkan tempat ini dan pergi ke padan Aram. Pergilah ke rumah Betuel, ayah ibumu. Laban, saudara ibumu, tinggallah di sana. Kau inilah salah satu dari anaknya. Aku berdoa agar Allah yang Maha Kuasa akan memberkatimu dan memberi banyak anak kepadamu. Aku berdoa agar engkau menjadi ayah suatu bangsa besar. Aku berdoa agar Allah memberkatimu dan anak-anakmu sebagaimana Abraham diberkatinya. Dan aku berdoa agar engkau memiliki tanah tempat tinggalmu. Itulah tanah yang diberikan Allah kepada Abraham. Ishak menyuruh Yaakub kepada saudara Ripka, kepadan Aram. Yaakub pergi kepada Laban, anak Betuel, orang Aram. Laban adalah saudara Ripka. Ripka, ibu Yaakub, dan Esau. Esau tahu bahwa ayahnya Ishak memberkati Yaakub dan menyuruhnya pergi ke badan Aram. Mendapatkan seorang istri di sana. Esau juga tahu bahwa Ishak telah memerintahkan Yaakub supaya jangan mengawini perempuan kanaan. Esau tahu bahwa Yaakub taat kepada ayah dan ibunya dan pergi ke badan Aram. Dengan demikian, Esau melihat bahwa ayahnya tidak menginginkan anak-anaknya mengawini perempuan kanaan. Esau telah mempunyai dua istri. Tetapi ia pergi kepada Ismail dan mengawini perempuan yang lain. Dia mengawini Mahalat, anak Ismail. Ismail adalah anak Abraham. Mahalat adalah saudara perempuan Ebayot. Rumah Allah Betal Yaakub meninggalkan Bersheba dan pergi ke Haran. Matahari telah terbenam ketika ia tiba di suatu tempat yang baik untuk bermalam. Ia menemukan sebuah batu di tempat itu dan meletakkan kepalanya di atasnya untuk tidur. Yaakub mempunyai suatu mimpi. Ia bermimpi ada sebuah tangga di atas tanah dan sampai ke langit. Ia melihat malaikat Allah naik turun tangga. Dan kemudian, Yaakub melihat Tuhan berdiri dekat tangga. Ia berkata, Akulah Tuhan, Allah nenekmu yang Abraham. Akulah Allah Ishak. Aku memberikan tanah tempatmu berbaring sekarang kepadamu. Aku memberikan tanah itu kepadamu dan kepada anak-anakmu. Engkau akan mempunyai keturunan sebanyak debu di bumi. Mereka berserak ke timur dan barat, utara dan selatan. Semua keluarga di bumi akan diberkati karena engkau dan keturunanmu. Aku bersamamu dan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku membawa engkau kembali ke tanah ini. Aku tidak meninggalkan engkau hingga aku melakukan yang kujanjikan. Yaakub bangun dari tidurnya dan berkata, Aku tahu bahwa Tuhan ada di tempat ini. Tetapi aku belum tahu Ia ada di sini sampai aku tidur. Ia takut dan berkata, Ini adalah tempat yang sangat besar. Inilah rumah Allah dan pintu gerbang ke surga. Ia bangun pagi-pagi benar. Ia mengambil batu tempat kepalanya dan membuatnya berdiri. Ia mencurahkan minyak ke atas batu itu. Dengan cara itu, Ia membuat batu itu menjadi tugu peringatan kepada Allah. Nama tempat itu Luz. Tetapi, Yaakub menyebutnya Betol. Kemudian Yaakub membuat suatu perjanjian. Katanya, Jika Allah menyertai aku dan melindungi aku dalam perjalanan ini, dan dia memberikan makanan dan pakaian kepadaku, dan aku kembali dalam damai ke rumah ayahku, jika ia melakukan semua hal itu, Tuhan menjadi Allahku. Aku mendirikan batu ini sebagai batu peringatan, yang menunjukkan bahwa tempat ini kudus bagi Allah, dan aku akan memberikan persepuluhan kepada Allah dari semua yang diberikannya kepadaku. Terima kasih telah menonton!